Nanti sos mentega nya terpisah Lah, aneh banget Sangat mengingatkan gue pada bak mie GM sih sebenernya Hai guys, welcome to One Stop Foodies Hari ini gue lagi ada di bak mie gang kelinci Yang asli guys, yang ada di gang kelinci nya beneran guys Ini gue pesen menu kayak kebanyakan banget deh Gue pikir tuh porsinya kayak porsi biasa Rice bowl, rice bowl gitu lah Ternyata Ini nasi barbecue guys gue pesen Terus ada bak mie spesialnya udah pas ini Terus ada ini goyang udang Cuma ada ayam goreng mentega yang Menteganya dipisah, gue bingung banget Tadi pas baru dateng gue tanya Mas ini apaan? Ayam goreng? Saya gak pesen ayam goreng Mas pesennya apa? Ayam mentega, oh nanti sos menteganya terpisah Lah, aneh banget Kita cobain dulu ya guys, mulai dari bak mie ya guys Ini tuh dia tipe bak mie Bak mie gepeng gitu Sebenernya dulu gue udah pernah makan Dan gue sebenernya sejujurnya gak terlalu suka Tapi kita cobain lagi sekarang Siapa tau rasanya udah berubah Lumayan ya? Ternyata lumayan enak guys Dulu kenapa gue gak suka ya? Dia tuh toppingnya ada ayam kecap sama ada ayam rebus biasanya juga Kita cobain ayam kecapnya ya Topping-toppingnya oke-oke sih Dia tuh ada jamurnya juga Pokoknya jamurnya, eh toppingnya ada 3 biji Ayam kecap, ayam rebus, jamur Nah kita cobain kuahnya ya guys Gue tuh gak bisa makan mie kayak gini kering banget Soalnya dia harus pake kuah Biar gak seret Dia tuh kuahnya tawar gitu cuman berkaldu banget gitu loh Karena gue penuh menuhnya banyak banget ya guys Jadi kita cicip-cicip dulu semuanya sebelum gue kencang ya guys Kita cobain gue hiong udangnya guys Ini dikasih saus gitu Sausnya kayak saus tomat gitu sih Kita cobain ya Sausnya saus manis Kayak saus puyung hai Ini gak oke sih Jadi gue yang sendiri udah rasa asin-asin gitu Tapi ngedangnya gak gitu berasa Terus sausnya saus asam manis Bak mie nya tuh dari segi rasanya gitu Sangat mengingatkan gue pada bak mie GM sih sebenernya Jadi kalo kalian penasar ini rasanya kayak gimana Ingat bak mie GM rasanya kayak gimana Nah itu, mirip Ini kita singgirkan dulu Sebenernya nasi barbecue nya ya Nasi barbecue yang ternyata pake ayam barbecue Terus dikasih saus barbecue Dan banyak banget Ini porusnya gede banget gila Ayamnya sampe segunung ini tuh Piringnya sampe berat banget ini Dia tuh ada dapet goyang juga Dapet telur juga sama dapet ati ampla Kita cobain ya guys Nasinya dulu biasa pake sausnya Saus barbecue itu manis-manis gitu Dan ada harum smoky smoky nya Di sausnya Kok bisa ya Jadi cobain nih guys Maka dia enak Ini smoky-smoky Dan ada smoky nya Jadi wow Ayamnya tuh gede-gede banget Ayamnya gila Ini 50 ribu ya kalo gak salah Nasi barbecue 45 ribu Ini sangat worth it sih Ayamnya sebanyak ini Ini nasinya juga sebanyaknya nih Worth it banget ini Kalo kita coba ayam mentega Yang menteganya dipisah Menteganya dipisah Kalau ini total gitu Kita cobain ayam mentega guys Jadi ternyata lumayan oke ya Ini sausnya tuh rasanya cenderung ke manis gurih gitu Dan ada harum-harum menteganya juga Dari ini ayamnya ini Ini kan gede-gede gini ya Dia tuh gak ada rasanya gitu Jadi tawar Jadi emang harus dicocor gitu Jadi kalo makan gini Harus dicocor makannya Oh Tapi anehnya dipisah ya Mungkin biar ayamnya garing terus kali ya Karena kalo disirem Terus ditunggu udah agak lama Kan jadi gak garing ya Jadi benyak-benyak gitu Cuman ini Mungkin untuk mempertahankan tekstur garingnya Aku juga gak tau Tapi emang harus dicocor Kalo gak dicocor Gak ada rasanya Aduh kan Untuk bak mie gang kelinci Dari segi rasa Dan harga pun lumayan oke tanya tanya Gue gak tau kenapa dulu Gue sangat menghindari tempat ini Sebenernya gak mungkin Ada yang gak tau tempat ini sih Ini kan udah legend juga ya Jadi kalo kalian Yang belum pernah cobain Worth it juga sih gue cobain Yang gue rekomendasi sih sebenernya ini ya sih Sangat worth it dari segi Harga dan kuantitas sih guys ya Oke Ini akan gue coba untuk habiskan Walaupun pasti gagal Dan akhirnya akan dibungkus Jadi Begitu lagi See you next time Bye bye Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax